selamat siang semua nama saya lup dan jafar dari kelas 10 mipa f dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai film ecino dermata atau yang biasa kita sering sebut dengan hewan berduri kata ecino dermata berasal dari bahasa Yunani yaitu ecino dan dermata ecino berarti landak sedangkan dermata berarti kulit di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai lima pokok bahasan yang pertama yaitu habitat dan cara hidup yang kedua kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari tubuh hewan film ecino dermata selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi tubuh juga kita akan membahas mengenai reproduksi dari hewan hewan ecino dermata dan yang terakhir yaitu klasifikasi untuk klasifikasi tidak banyak hanya sedikit saja nah nah sekarang kita masuk ke yang pertama yaitu habitat dan ciri hidup cara hidup hewan film ecino dermata seluruh hewan film ecino dermata hidup secara bebas di dasar perairan dengan kedalaman 6.000 meter namun ada juga yang hidup di dasar yang hidup di pantai seperti seperti bintang laut ini ecino dermata merupakan carnivore atau pemakan daging yang memakan hewan polip ciri daria udang kepiting kerang siput ikan kecil dan bangkai ia juga hidup bersembiosis komensalisme atau sebagai hewan tempat berlindung bagi hewan lain ecino dermata bergerak menggunakan kaki tabungnya yang berjumlah sangat banyak kaki tabung itu memiliki banyak fungsi tidak hanya bergerak kita akan membahasnya nanti di struktur dan fungsi tubuhnya lebih dalam setelah ini video akan menggambarkan bagaimana hewan ecino dermata memakan mangsanya hewan ecino dermata memiliki mulut di permukaan di bawah permukaan tubuhnya dan ia memakan mangsanya seperti ini itulah habitat dan cara hidup hewan ecino dermata namun ada juga hewan ecino dermata yang hidup secara bergerombol bersama hewan-hewan sejenisnya seperti yang satu ini nah sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua ciri-ciri tubuh ecino dermata pertama mari kita lihat berbagai macam bentuk dari tubuh ecino dermata ada yang berbentuk bulat bulat panjang pipih panjang dan ada pulang seperti tanaman mari kita lihat lebih dekat ini merupakan contoh yang berbentuk bulat dan ini seperti bintang menjalar atau pipih panjang dan ini seperti tanaman lele laut ini juga hampir mirip seperti tanaman dan seperti itu seperti bintang ecino dermata memiliki ukuran tubuh yang bervariasi berdiameter 1 sampai 36 cm pada saat larva ecino dermata hidup sebagai plankton dan memiliki bentuk tubuh simetri bilateral kemudian bermetamorfosis hingga dewasa dengan bentuk tubuh simetri radial dengan lima penjuru sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu struktur dan fungsi tubuh hewana cino dermata kita akan mengawainya dengan perkenalan bagian-bagian tubuh yang pertama ada durinya yang merupakan tonjolan dari kerangka cino dermata dan ini merupakan bagian dari pencanaannya itu merupakan perutnya dan itu mulutnya dan ini merupakan sistem ambulakral yang terdapat pada bintang laut masuk ke saluran cincin saluran radial selanjutnya saluran lateral dan ada ampula lalu kaki tabung jadi itu yang bulat-bulat biru itu merupakan ampula dari bintang laut dan yang buah warna kuning itu merupakan sistem saraf dari bintang laut cincin saraf dan dibaliknya ini merupakan sistem air pada cincin darmata yang melalui dari mulutnya nanti nah seperti ini kita lihat lagi yang kuning merupakan sarafnya dan juga merupakan pelat-pelat kapur yang menjadi kerangka bagi cincin darmata dan itu ampula dan kaki tabungnya dan itu merupakan saluran kanal ya selesai nah sekarang kita akan mendalami lagi mengenai sistem tubuh echinodermata pertama echinodermata pertama kita akan melihat kerangkanya echinodermata bergerak dengan kerangkanya yang kita bilang oh si kulatari yang dapat digerakkan ataupun tidak dapat digerak tidak dapat digerakkan dia memiliki spesial protein yang dapat membuatnya bertahan untuk mempertahankan posisi lengannya selama berjam-jam dan di dalamnya echinodermata memiliki sistem cincin saraf pusat keseluruh lengannya echinodermata tidak memiliki kepala maupun otak selanjutnya sistem gerak echinodermata echinodermata bergerak menggunakan sistem yang kita sebut sistem ambulakral bagaimana sistem ini bekerja sistem ini memanfaatkan air di sekitar daerah hidup echinodermata air 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 masuk melalui saluran piring echinodermata yang selanjutnya akan melalui saluran radial ke berbagai penjuru atau ke berbagai lengan dari echinodermata air air tersebut akan dikendalikan oleh ampula ampula yang terdapat di dalam lengan echinodermata ampula tersebut yang nantinya akan menggerakkan kaki tabung si echinodermata sehingga echinodermata dapat bergerak ke arah manapun yang ia inginkan nah fungsi dari kaki tabung ini tidak hanya untuk bergerak tetapi juga untuk berpegang pada substrat memegang mangsa maupun bernafas juga sebagai alat indera sensitif terhadap lingkungan untuk meraba-raba apa yang ada di lingkungannya karena echinodermata tidak memiliki kematlah echinodermata menggunakan kaki tabungnya juga dapat merangkak ke atas seperti di video ini nah sekarang sistem pencernahnya echinodermata memakan mangsanya menggunakan belutnya yang terdapat di permukaan bawah tubuhnya dia akan mengeluarkan perutnya untuk mengambil mangsanya yang kemudian akan dimasukkan lagi ke dalam tubuhnya nah sekarang kita lihat salah satu video ketika echinodermata menangkap mangsanya bisa kita lihat cindermata yang satu ini memiliki lengan yang cukup banyak tidak yang merupakan kelipatan dari lima dia sedang mencoba untuk menangkap mangsanya dia menggunakan kaki tabungnya untuk mengajar mangsanya juga bantuan mengan nya nah sekarang kita masuk ke pembahasan yang kelima yaitu klasifikasi yang pertama terhadap klasifikasi yang biasa disebut bintang mengulat atau opiuroida mereka ini tidak memiliki yang pular ataupun alat penghisap dan mereka juga tidak memiliki anus mereka mengeluarkan sisa pencernaan makanannya melalui mulut seperti itu ada juga bulu babi yang masuk ke dalam klasifikasi echinoidia atau juga bisa kita sebut dular pasir ada juga yang bentuknya seperti yang disebut sebagai mentimun laut masuk ke dalam klasifikasi holoturoidea dan ini merupakan bentuknya dari seperti bintang menjadi bula bulu babi bintang dan itu merupakan merupakan bintang bulu dan itu merupakan bintang bulu yang merupakan satu kelas dengan lili laut dalam kelas cirinoidea terima kasih atas perhatiannya berikutnya berikutnya